Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dikutip dari buku sejarah Wali Songo oleh Zulham Farobi, 2019, penyebaran Islam di Jawa berjalan dengan damai. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo, selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sejarah Wali Songo dalam menyebarkan Islam Berikut ini daftar nama Wali Songo dan wilayah penyebarannya. 1. Sunan Ampel Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat, ia adalah putra dari Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Bersama adiknya, Sayyud Ali Murtado, ia datang ke Pulau Jawa pada 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 2. Sunan Bonang Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya, ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada 1525 dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. 3. Sunan Derajat Raden Kasim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Sharifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musalah atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 4. Sunan Giri Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana, Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi bahkan Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden, Ainul Yakin, diantaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. 5. Sunan Gresik Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada 1419 usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. 6. Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan, dan melepaskan diri dari pengaruh pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. 7. Sunan Kalijaga Toko wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada 1401. Nama kecilnya adalah Jakasait dan sering disebut sebagai Raden Masait. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup, ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 8. Sunan Kudus Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus, membuat Jafar Shodik disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi miliki umat Hindu. Pada 1550, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam Salat Subuh di Masjid Menara Kudus. 9. Sunan Muria Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Pratul. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.